Halo Keirham Menghadiri harlak ketiga Iya Nah yang menarik disini Pais Karena ada wacana 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 apa itu Antara Calon presiden 01 Dan calon presiden 02 03 ini berkoalisi Berkoalisi Jadi koalisi ini Pertemukan antara Nasdem, PKS, PKB Dan PDIP dan D3 Jadi Satu poros lagi Ini ya tentu ini Koalisi ini akan terjadi jika Dua putaran Jika terjadi, jika Pilpres berlangsung Lama dua putaran Jadi Waktu ditanya Puan Maharani Ditanya oleh wartawan apakah Ada koalisi, apakah rencana koalisi Dengan Anies Muhammad Ya Mbak Puan bilang Ya kita tunggu saja hasilnya nanti Artinya Puan itu ada Ya bisa saja terjadi Sekjen PDIP juga mengatakan bahwa Ya Kalau memang memungkinkan Kenapa tidak Jadi ini Jadi ini entah nanti apakah Apa namanya Amin Amin Apa Anies Muhammad Atau Ganjar Mahfud yang masuk ke kedua Atau bagaimana Jadi nanti hasilnya kita tunggu saja Nanti tanggal 14 Februari 2024 nanti Apakah Keduanya betul-betul akan berkoalisi atau tidak Atau justru Salah satu dari salah satunya akan menang satu putaran Kita tunggu saja nanti Karena Hasil pemilukan ini kan masih Kita belum tahu Mana yang akan menjadi pemenang nantinya Apakah 01, 02, atau 03 Jadi tergantung nanti hasil pemilinya PDIP Perjuangan Sulawesi Selatan juga Menyatakan Tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan Seperti ke pasangan Amin Pasangan Amin di Sulawesi Selatan Sebab Di beberapa pilkada di Sulawesi Selatan juga Keduanya PDIP dan partai-partai pemilu suang Amin juga Sudah sempat berkoalisi Jadi Kenaya memungkinkan untuk Tetap akan berkoalisi nanti Kemudian Pak Yang lainnya Masih di dalam satu PDIP juga mengkritik Sebuah video yang beredar di media sosial Yang menggambarkan ibu negara Iryana Jokowi Yang mengendarai mobil dinas kenegaraan Mengacungkan dua jari Jadi Entah itu apakah Sifatnya Spontan atau memang Yang lainnya kita tidak tahu Cuma PDIP menganggap bahwa itu adalah Sebuah Sebuah yang Hal-hal yang tidak Sebenarnya tidak bagus untuk Demokrasi Indonesia Sebab menggunakan Menggunakan Fasilitas negara Memperlihatkan Untuk berkampanye Certanya gitu Jadi PDIP meminta Hal-hal itu Dibilangin lagi Karena Apalagi oleh para pejabat negara Yang masih menggunakan Fasilitas negara Jadi ini sejalan dengan Pernyataan Pak Jokowi Mengatakan bahwa Boleh berkampanye Tapi Cuti atau meninggalkan Fasilitas negara Yang dimiliki Itu yang Yang benar Dari berita Halaman 1 Untuk halaman 1 Untuk HNF Dan terbelahnya Itu yang lebih lengkapnya Silahkan baca Halaman 1 Di setak Terimutimus Senin 29 Januari 2024 Kemudian berita berikutnya Fais Tentang Hasil perjuangan Timnas Indonesia Melawan Australia Di Babak 16 Besar Pela Asia 2023 Sayang sekali Fais Timnas Indonesia Harus terhenti Di babak 16 Besar Karena dikalahkan Oleh Australia Dengan skor Menyorok 4-0 Tapi Dari segi Statistik Sebenarnya Timnas Indonesia Lumayan Lumayan Melawan Berbandingkan dengan Australia Pemangasan bola Australia Cuman 54% Lebih Indonesia Ya Dari segi Statistik Pemangasan bola Itulah Bisa kita lihat Bahwa Sebenarnya Permain Indonesia Tidak Jalan-jalan Apalagi Yang dilawannya Adalah peringkat Ke-17 dunia Tiga FIFA Dan Indonesia 146 Jadi Kalau misalnya Indonesia Kalah Ya wajarlah Lagipula Indonesia Masuk ke Mabak 16 Besar Pila Asia Ini Sudah Merupakan Rekor terbaru Bagi Timnas Indonesia Selama Selama ini Kan Timnas Indonesia Hanya Berkutat Di fase Grup Jadi Ini Ini Merupakan Pelajaran Bagi Para Pemain Indonesia Supaya Di Perhelatan Piala Asia Berikutnya Bisa Lebih Berbicara Banyak Lagi Meskipun Kalah Meskipun Kalah Tapi Para Netizen Indonesia Ini Ya Banyak Berbangga Kepada Timnas Indonesia Mereka Banyak Mengucapkan Terima Kasih Menghargai Perjuangan Para Pemain Timnas Indonesia Itu Dibungkapkan Lewat Apa Namanya Cuitan Di media Sosial Dan Baik Di Twitter Maupun Di Instagram Maupun Facebook Mereka Mengatakan Bahwa Perjuangan Indonesia Sudah Cukup Perjuangan Timnas Indonesia Sudah Sangat Bagus Sekali Sampai Ke 16 Besar Jadi Mereka Berdoa Supaya Di Perhelatan Berikutnya Timnas Indonesia Bisa Maju Ke Babak Lebih Tinggi Lagi Saya Mungkin Baik Kemudian Berita berikutnya Baik Tentang Kabar Wali Kota Makassar Dan Ipomantum Ikut Dalam Bersama 11 Kepala Kepala Daerah Di Indonesia Melakukan Bugatan Kemahkamah Konstitusi Jika Mereka Mengajukan Bugatan Atas Apa Namanya Undang Undang Pilkada Pasal 201 Ayat 7 8 dan 9 Tentang undang-undang Pilkada Kemahkamah Konstitusi Ipomantum Mengugat Masa Jabatan Yang Dipangkas Dari 2026 Menjadi Sisa 2024 Jadi Dipangkas 2 tahun Jadi Kenapa Dipangkas Karena Semua Berdasarkan Undang-undang Pilkada Itu Semua Kepala Daerah Harus Berakhir Masa Jabatannya Tahun 2024 Jadi Akhir Dan Akhir Laksanakan Pilkada Serentak Jadi Dari Pemantum Berharap Bahwa Undang-Undang Itu Direvisi Dan Dikembalikan Masa Jabatannya Dikembalikan Hingga 2026 Mendatang Jadi Kita tunggu Nanti Hasilnya Bagaimana Apa namanya Dari Pemantum Berharap Ada Perbaikan Di Pasal Tersebut Dan Bisa Mereka Bisa Kembali Menjawa Sampai 2026 Datang Ini saja Mungkin Fais Lebih Lengkap Silahkan Baca Tribu Timur Edisi Senin 29 Januari 2024 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kasih Kak Sub indo by broth3rmax